Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua satu kebersamaan di rumah muatan PPKN Oke, are you ready to study? Let's start our lesson by Basmala Bismillahirrohmanirrohim Rumahku bersih sehat Tempatku istirahat Kehindernyamu palat Karena selalu ku rawat Bunga-bunga berseri Halaman indah besi Tempat aku bermain Berlari sana sini Ayolah teman-teman Jangan malas untuk besi-besi Besi tangga beriman Jadi anak pintar yang mandiri Ayolah teman-teman Jangan malas bantu orang tua Kita anak jenius Bukan bagi anak manja-manja Rumahku bersih sehat Tempatku istirahat Tempatku istirahat Kehindernyamu palat Karena selalu ku rawat Bunga-bunga berseri Halaman indah besi Tempat aku bermain Berlari sana sini Ayolah teman-teman Jangan malas untuk besi-besi Tersi tangga beriman Jadi anak pintar yang mandiri Ayolah teman-teman Jangan malas bantu orang tua Kita anak jenius Bukan bagi anak manja-manja Ayolah teman-teman Jangan malas untuk besi-besi Bersi tangga beriman Jadi anak pintar yang mandiri Ayolah teman-teman Jangan malas bantu orang tua Kita anak jenius Bukan bagi anak manja-manja Oke anak-anak yang soleh dan soleha Muatan PPKN kali ini Kita akan membahas tentang hidup bergotong royong di rumah Taukah kalian gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa kita Yang tertuang dalam Pancasila sila ketiga Yang bunyinya kalian sudah apal semua bukan? Persatuan Indonesia Nah anak-anak perilaku ini sudah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kalah Karena itu gotong royong merupakan kepribadian bangsa Dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia Oke kegiatan ini kalian bisa lakukan di rumah Di sekolah atau di lingkungan masyarakat Contoh kegiatan yang dilakukan di rumah adalah kegiatan bersih-bersih di rumah Bersama anggota keluarga Yang tidak akan terasa jika kita lakukan secara gotong royong Seperti yang dilakukan oleh keluarga Lani ini Dan keluarga Siti Berikut ini adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan Samir bersama keluarga Setiap hari ahad keluarga Samir ini anak-anak selalu membiasakan memberikan rumah mereka secara bersama-sama Nah masing-masing anggota keluarganya mendapatkan tugas Ada yang mengelap kaca, menyapu, dan menyiram bunga Mereka melakukan kegiatan ini dengan rasa senang hati Nah taukah kalian kegiatan gotong royong ini berarti kita saling tolong menolong Nah saling tolong menolong itu sangat dianjurkan Sesuai firman Allah dalam surah Al-Ma'idah di akhir ayatnya Berbunyi Yang artinya dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dengan demikian anak-anak Kegiatan gotong royong ini berarti kita sudah melakukan sebuah kebaikan Oke anak-anak yang soleh dan soleha Sekarang kita buat kesimpulan pengertian gotong royong dari penjelasan-penjelasan sebelumnya Nah gotong royong di rumah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di rumah oleh anggota keluarga Agar pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai Oke, do you understand my students? Oke anak-anak sekarang kita buat kesimpulan manfaat gotong royong Dari penjelasan sebelumnya Nah ada pun manfaat gotong royong yang pertama adalah Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang Kenapa? Karena dalam gotong royong kita dapat merasakan kebersamaan dengan keluarga Sehingga kita semakin rukun dan menumbuhkan kasih sayang itu sendiri Selanjutnya adalah meringankan pekerjaan Tugas-tugas yang banyak sudah tentu dapat dibagi Tidak dikerjakan sendiri Dengan demikian pekerjaan itu menjadi ringan Selanjutnya mempercepat penyelesaian dalam pekerjaan Jika pekerjaan dilakukan bersama Berarti pekerjaan tersebut dilakukan banyak orang Sehingga pekerjaan cepat selesai Dan terakhir menumbuhkan sikap saling tolong-menolong Sebagaimana kita ketahui gotong royong itu sendiri Berarti kita menolong meringankan beban pekerjaan yang satu dengan yang lain Oke anak-anak yang soleh dan soleha Demikianlah pembahasan materi gotong royong di rumah kali ini Semoga bermanfaat dan menambah imu pengetahuan kalian Oke let's finish our lesson by Hamdala Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anak yang soleh dan soleha Do you understand? Kalian sudah paham? Please do it Ayo kalian lanjutkan dengan latihan berikut ini Dengan cara carilah kata-kata yang berhubungan dengan hidup bergotong royong di rumah di bawah ini Dengan arah dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah Oke if you finish don't forget You send it to madam Jangan lupa juga sholat, mengaji, dan bantu orang tua kalian ya Jaga kesehatan Karena kesehatan nikmat Allah yang paling berharga Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas